Terserah sahabat, mau semua kontak Ataupun beberapa kontak ya Jadi sahabat bisa dipilih ya Bisa sahabat pilih berapa kontak Saya akan mencoba persansiran saya 24 Diman pun berada, selamat datang di channel saya DnKCS Kali ini saya akan mengasih tutorial ya sahabat Bagaimana sih cara broadcast WhatsApp Maksudnya broadcast WhatsApp Itu seperti BBM ya sahabat Pernah kan dulu sebelum WA Mungkin yang terkenal itu BBM ya BBM Jadi kita bisa broadcast ke semua kontak ya Ke semua kontak itu banyak manfaatnya sahabat Untuk broadcast Jadi saat kita ingin WA teman kita yang sama Ataupun pengumuman Ataupun kita membuat acara Jadi kita tidak perlu mem-BA teman kita Satu persatu Jadi cukup satu klik saja Sudah terkirim oleh teman-teman kita Ini juga bisa untuk mengecek Nomor WA teman kita Siapa saja yang masih aktif Siapa saja yang belum aktif Jadi caranya sangat mudah Sahabatku akan saya Saya kasih tahu bagaimana cara mengirim Ke banyak kontak hanya cukup satu kali klik Jadi pesan sahabat bisa dibaca oleh semua orang Sangat menghemat waktu ya Untuk sahabatku mungkin yang membutuhkan cara ini Jadi langkah yang pertama sahabatku bisa buka saja yang namanya Amplikasi WhatsApp ya Kita buka Setelah seperti ini Sahabatku tinggal klik saja yang pojok kanan Yang pojok kanan yang titik tiga Kita klik Setelah seperti ini akan ada tulisan yang namanya Siaran baru Sahabatku tinggal klik saja di semua WA ada ya Klik saja Siaran baru Setelah seperti ini Sahabatku tinggal Klik saja Mana teman sahabat yang ingin sahabat kirimi ya Yang ingin sahabat kirimi pesan Saya akan pilih beberapa orang ya Ini satu Dua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas ya sahabat Dua belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan belas Terserah sahabat mau semua kontak Ataupun beberapa kontak ya Jadi sahabat bisa Dipilih ya Bisa sahabat pilih Berapa kontak Saya akan mencoba Persansiran saya Dua puluh empat orang Ini bisa langsung Seribu orang sahabat Ini total kontak saya Seribu dua puluh empat ya Nah jadi Setelah seperti ini Sahabat menandai teman siapa saja Yang ingin sahabat broadcast Jadi sahabat klik saja Tanda centang di bawah ya Kita klik Nanti tampilan akan seperti ini Sahabat Penerima Ada dua puluh empat ya Ada dua puluh empat Jadi Saat kita mengetikkan pesan Ataupun mengetes teman kita Yang masih aktif di WA Atau tidak Itu nanti kelihatan ya Sahabat tinggal Ditekan saja Siapa yang baca ya Seperti ini Sahabatku ya Tinggal di klik saja Terus sahabat Tekan saja kirim Ya ini ya Yang centang Di Di bawah ya Centang di bawah ini ya Yang pojok itu Dikirim Nanti akan Semua kontak Dua puluh empat orang Itu akan menerima Pesan sahabat Sekaligus ya Jadi untuk melihatnya Dia membaca Atau tidak Atau nomor dia aktif Atau tidak Saya contohkan lagi Karena ini saya tidak Mau mengirim Berkas ke semua orang Saya contohkan sekali lagi Saya akan buat satu kontak Ya Saya akan buat satu kontak Misalkan saya mencari ini ya Terus Misalkannya dua orang Saya akan cari Misalkan ini beberapa orang Jadi untuk mengecek Pesan kita dibaca atau tidak Kita coba tes Tes Setelah seperti ini Sahabatku tinggal ditekan saja Terus tanda pentung itu Sahabat tinggal di klik Pencet Nah ini dibaca oleh Nah Jadi kelihatan sahabat Saat sahabat broadcast Sekarang teman-teman sahabat Mungkin teman-teman sahabat Ada beberapa Yang tidak membaca Website sahabat ini Jadi nomor dia Sudah tidak aktif ya Ini juga bisa mengecek Teman-teman kita Siapa sahaja yang aktif Siapa sahaja yang tidak Jadi ini Bisa untuk menghemat waktu Sahabat Daripada WA satu persatu Sahabat kelamaan Mending Dengan cara seperti ini sahabat Kita bisa melihat Siapa sahaja yang membaca Pesan kita ya Jadi begitu saja Untuk sahabatku Untuk informasi kali ini Semoga membantu Untuk sahabatku yang Belum mengetahui Cara seperti ini Jangan lupa sahabatku Untuk subscribe Like, komen, dan bagikan Untuk membantu channel DNGCS terus berkembang Cukup sekian Dan terima kasih Terima kasih